Oke, baik. Silahkan, Pendi. Mari kita bersatu dalam doa dalam Bapak dan Putra dan Pertudus. Amin. Allah Bapak ditunggu, puji dan syukur atas peneritaanmu kepada kami sepanjang pagi tadi hingga saat ini. Kami pada tempat ini mau belajar bersama melalui kegiatan kami hari ini karena kami akan belajar teori-teori sosial. Berkatilah kami semua kepada dosen kami yang akan memberikan kami keertian, kejaptanaan, teori-teori sosial. Semoga semua apa yang kami pelajari ini bisa kami pahami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan, dan penampara kami. Amin. Baik, kalau ada yang mau ambil gambar, ambil gambar dulu. Dua saudara ini belum muncul mereka. Siapa yang belum muncul? Berna. Berna dan Lia. Lia tidak bergerak sedikit pun. Ada Lia, pohon sawit gak yang nampak tuh? Kalera depannya berarti. Ya. Baik. Saya akan pertama sekali mau menanyakan dulu bahan yang kemarin dijadikan tugas. apa masalahnya atau bagaimana mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan tugas yang sebelumnya sudah diberikan itu sebelum kita masuk ke materi hari ini. Silahkan kalau ada komentar. Kalau yang untuk hegemoni itu tuh Pak? Seperti sosial. Apa kesulitan yang dihadapi? Karena disitu tuh banyak sih Pak. Udah saya konsep sih. tapi cuman laptopnya lagi error jadi belum bisa diperiksa. Sudah agak. Ya tapi artinya ongoing lah ya. Sedang diproses semua lah ya. Iya Pak. Iya. Donatus sudah ongoing? Kalau saya? Sudah dikerjakan? Sudah mulai membaca semua. Sudah mulai mengerjakan. Pertanyaan saya apakah kita nanti harus pakai sumber buku atau kita bisa ambil dari internet saja? Dari internet saja. Ya karena memang belajar online ini paradigma-nya berbeda dengan belajar di kelas. Kalau di kelas kan sumber belajar itu kan cuman satu. Yaitu dosen atau guru. Tetapi kalau online menurut teorinya itu ya sumber belajarnya itu macam-macam. Tinggal palit apa tidak palit saja sumber belajarnya itu. Jadi apa namanya maka bahan-bahan yang diambil dari internet itu juga perlu semacam check and recheck dengan berbagai sumber. Misalnya cek di Google Sekolar, cek di dokumen-dokumen lain lah. Apakah yang ditulis itu demikian adanya gitu. Jadi memang itu memerlukan semacam trik tersendiri lah. Untuk memilah-milah mana sumber yang bisa dipercaya, mana sumber yang tidak bisa dipercaya. Oke yang penting saya sudah dapat gambarannya. Saya mau share dulu bahan yang saya sudah siapkan hari ini. Sudah bisa dilihat di layar? Ya sudah bisa Pak. Oke ya, baik. Jadi bahan ini sebetulnya tidak saya buat per pertemuan. Bahan ini sengaja saya buat untuk merangkum beberapa topik yang mungkin sudah didapatkan sebelumnya, baik melalui tugas-tugas maupun, ya terutama tugas-tugas lah ya. Jadi saya coba membuat bahan ini memang karena ini kan sudah kalau normal itu pertemuan yang keempat atau yang kelima gitu. Ya, jadi itu pokok bahasan kita. Pertama, kita akan berdiskusi mengenai mengapa ada mata kuliah ini. Ya, mata kuliah teori-teori sosial ini. Terus kita juga nanti akan mendiskusikan mengenai teori naturalisme. Dan nanti selesai kuliah saya akan kirim bahan. Saya akan kirim bahan melalui WA. Tadi terlambat saya kirim bahan melalui WA. Biar nanti di WA kalian bisa download. Jadi, ada nanti teori naturalisme, kemudian ada teori materialisme dialektik, kemudian ada perubahan sosial, dan ada teori hegemoni. Kita mulai dengan yang pertama, mengapa ada teori-teori sosial itu. Jadi, pada mulanya memang orang-orang seperti Aristoteles, yang kalian mungkin sudah sangat kenal, nama itu dari sejak lama. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, bisa. Bisa, sebetulnya. Jadi, orang-orang seperti Aristoteles, filsuf-filsuf yang... Putus-putus, ya. Putus-putus, ya. Yang sudah cukup, bukan lagi cukup, tapi sangat terkenal, yaitu memang dia ada pada semua bidang ilmu. Kalau Aristoteles itu belajar ilmu fisika pun ada dia, belajar biologi ada dia, belajar sejarah ada dia, apalagi kalau belajar mengenai ilmu sosial. Nah, Aristoteles itu sangat kuat dengan teori naturalisme itu. Jadi, menurut konsepnya bahwa realitas sosial dalam masyarakat ini sebetulnya mengikuti alam. Mengikuti alam. Jadi, menurut dia bahwa manusia ini berinteraksi, sebetulnya belajarnya itu dari alam. Jadi, mula-mula dalam kelompok yang sangat kecil, keluarga, lalu kemudian berkembang ke satu desa, satu kejamatan, dan seterusnya. Jadi, manusia itu, dia persis mengikuti alam, mengikuti cara alam. Jadi, seperti itu naturalisme itu. Nah, jadi, hanya karena ini kan namanya teori ya. Kalau mengikut teori naturalisme ini, kalau kita mau hubungkan misalnya dengan peristiwa sekarang, ada Copit 19 ya. Kalau mengikut teori naturalisme ini, ya Copit 19 ini sebetulnya bagian dari alam itu sendiri. Bagian dari bagaimana alam mengelola dirinya ya. Yang jelas, misalnya kita melihat perubahan alam sekarang. Langit kota-kota menjadi biru lagi ya. Jakarta yang dulu berkabut, tidak ada, tidak kelihatan pembangunan rumah karena asap ya. Asap kendaraan bermotor dan segala macam. Sekarang kemarin menjadi indah lagi. Semua kota di dunia juga mengalami, apa, mengalami perubahan yang sangat penting dari sisi alam. Nah, jadi kalau menggunakan teori naturalisme, penjelasannya seperti itu. hanya saja teori naturalisme ini juga tidak bisa diyakini 100%. Mengapa? Karena teori naturalisme ini mengandalkan alam itu statis. Alam itu tidak berubah. Padahal faktanya alam itu berubah. Maka kemudian muncullah penyebab dari alam itu berubah. Namanya itu adalah materialisme. materialisme itu berupa benda atau yang mempengaruhi bagaimana interaksi manusia. Jadi, maka kemudian ada muncul perdebatan mengenai materialisme dialektik. Seperti Anda lihat di layar itu. tokoh utamanya di sini adalah Hegel. Menurut dia bahwa yang terjadi di dunia ini adalah selalu dalam proses perkembangan. Proses perkembangan. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak statis. Segala sesuatu itu berkembang. Setiap perkembangan itu menimbulkan perubahan. Perubahan itulah yang disebut dialektik. Dialektik itu artinya semacam pergumulan. Pergumulan pada dirinya. Termasuklah kita-kita ini kan bergumul juga dengan diri kita. Dalam hidup kita itu tidak pernah merasa segala sesuatunya itu lancar-lancar saja. Pasti ada hal-hal yang membuat kita terhenti sebentar. Membuat kita mempertanyakan mengapa kita seperti ini. Jadi apa itu yang kemudian disebut dialektik. Artinya perubahan-perubahan itu berlangsung melalui tahap afirmasi. Afirmasi itu ya pengakuan. Atau tesis. Tesis itu sesuatu yang Anda biasa dengar. Kata tesis itu kan satu penjelasan yang dapat diterima mengenai objek tertentu. Jadi penjelasan yang punya dasar ilmiah yang kuat itu disebut tesis. Dulu di mata kuliah semester lalu kita sudah sangat familiar dengan kata tesis. Nah lawannya itu namanya antitesis. Antitesis itu artinya sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang berbeda dari pernyataan sebelumnya. Jadi semacam lawannya gitu ya. Semacam lawan dari tesis. Itu disebut antitesis. Tapi tesis dan antitesis ini akhirnya memang berhenti pada satu titik di mana dalam ilmu sosial itu menyadikan apa pemahaman terhadap persoalan itu menjadi menjadi abu-abu. Jadi ilmu sosial itu ilmu abu-abu sebetulnya. karena dia tesis antitesis. Tesis antitesis. Jadi segala sesuatu itu tidak seperti ilmu alam. Kalau ilmu alam atau ilmu pasti satu tambah satu sama dengan dua. Satu tambah dua sama dengan tiga. Tidak mungkin beda. Nah kalau dalam ilmu sosial satu tambah satu belum tentu dua. Bisa jadi satu. Kalau dalam perkawinan katolik kan sudah jelas itu kan. kita orang katolik. Dua orang satu pria menikah dengan satu wanita. Itu kan satu tambah satu. Kan sama itu kan tidak dua hasilnya. Itu hasilnya adalah satu. Ada dasarnya mengapa satu? Karena keduanya membentuk satu keluarga. Kan begitu. Nah hal-hal yang begitu itulah yang disebut tesis dan antitesis itu. jadi tolong kalian lebih familiar sekarang. Jadi dalam ilmu sosial itu selalu ada perdebatan. Perdebatan itu namanya dialektik. Apa yang diperdebatkan itu? Yang diperdebatkan itu adalah tesis dan antitesis. Tesis itu saya menyatakan sesuatu begini. Saya punya dasar. lalu oleh Donatus dilawan. Tidak Pak, saya tidak setuju. Dilawannya. Nah perlawanan itulah yang kemudian menjadikan ilmu sosial itu ramai. Maka buku-buku ilmu sosial itu tebal-tebal. Beda dengan buku ilmu eksak. Tipis-tipis. Karena itu sudah pasti. Jadi kalau ilmu sosial itu makin tebal makin bagus. Tapi makin tidak ketemu apa yang menjadi isinya itu. Itu karakter ilmu-ilmu sosial. Jadi orang-orang sosial itu jago ngomong. Semakin jago dia ngomong, semakin berdialektika namanya, semakin kelihatan dia itu pintar. Padahal tidak. Ini hanya menambah saja penjelasan apa namanya itu materialisme dialektik. jadi segala perkembangan baik dalam benda atau dalam ide terjadi dengan cara mengalahkan kontradiksi. Umpamanya ide tentang being. Being itu kan ada. Mendorong kepada pemikiran tentang sesuatu yang tidak ada. Jadi non-being dan being itu terus diperdebatkan secara logika. Melahirkan konsep atau becoming jadi menjadi. Jadi ada tidak ada terus diperdebatkan kemudian nanti melahirkan satu kesimpulan. Kesimpulan itu juga bukan final sifatnya dalam ilmu sosial. Kesimpulan itu sifatnya sementara. Nah itu dulu penjelasan tentang materialisme dialektik. Saya mengundang kalau ada pertanyaan. ini bahasa pengetahuan teori itu berat. Silahkan. Saya minum loh. Silahkan. Biasanya Marianis sering ngomong nih. Kalau dalam kelas. kok diam semua nggak Pak? Bingung? Ini terputus-putus Pak. Oh gitu. Itu yang di bawah pohon sawit ya pasti terputus-putus. Sebagian sudah masuk di sawit itu jadi. Nah itu dia. Sebagian itu sudah masuk di sawit itu. Ada? ada penjelasan itu? Jadi tadi itu ingat ya naturalisme. Naturalisme itu dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut dia bahwa segala sesuatu yang ada di masyarakat itu mengikuti apa yang terjadi di alam. Mengikuti cara kerja alam. Tetapi teori itu dibantah. Namanya teori materialisme. kebendaan. Maka ada materialisme dialektik. Dialektik itu artinya perdebatan. Jadi kita dalam masyarakat itu juga dipengaruhi oleh sesuatu yang akibat dari perkembangan masyarakat itu. Jadi masyarakat itu tidak dalam kondisi statis. Masyarakat itu dalam kondisi bergerak. Itu lawannya. Dilawan oleh si orang namanya Hegel. Terus maka kemudian apa ada di layar sekarang kalau bisa cek ada namanya perubahan sosial. Ini semacam jalan tengah. Jalan tengah dari teori naturalisme itu tadi dengan materialisme dialektik tadi itu jalan tengahnya itu adalah perubahan sosial. Jadi menurut teori perubahan sosial itu bahwa masyarakat itu dipengaruhi oleh sejarah perkembangan manusia. Misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini tokoh utamanya ini Mark. Mark ini juga sangat dikenal dalam teori-teori konflik nanti ya. Karma maksudnya ini. Karma ya. Jadi faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. jadi kemajuan ekonomi itu berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu sendiri memandang hidupnya. Ketika dulu secara ekonomi masyarakat masih sangat berat misalnya pada masa zaman batu atau zaman agraris di mana orang hidup dari yang bertani saja mereka sangat dekat dengan bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi salah satu ciri masyarakat agraris itu masyarakat yang paling dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya betul bahwa usaha pertanian mereka itu tidak bisa berhasil tanpa bantuan Tuhan. dan hasil yang dia dapat juga dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Maka orang luar melihat atau secara rumus ekonomi orang menyebutnya subsisten. Subsisten itu artinya dia bertani itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nah ketika dunia berubah dengan apa revolusi industri di Inggris pada abad ke-19 ekonomi masyarakat ekonomi dunia berkembang. Nah ketika ekonomi dunia berkembang itu orang menjadi kurang lagi percaya dengan Tuhan. Kalau kita ikuti perkembangan peradaban manusia di Eropa misalnya banyak sekali yang mengikut agama saintis misalnya agama ilmu pengetahuan mereka tidak tidak lagi dekat dengan Tuhan maka saya kadang kalau saya suka mengkaitkan kejadian Jobbit 19 ini misalnya dengan teori yang saya kuasai jangan-jangan ini memang bagian dari rencana Tuhan mengapa karena hanya Tuhan yang mampu mengubah hidup manusia kita baca di Alkitab misalnya diaturimkan macam-macam wabah penyakit sampar segala macam biar manusia sadar karena manusia sudah sangat sombong misalnya kalau kita lihat di era industri sekarang era industri 4.0 sekarang itu sepertinya orang sudah mengabaikan kehadiran Tuhan tapi maaf saya bukan berkotbah hanya saya kadang melihat sesuatu yang terjadi dengan cara seperti itu karena ketika dulu masyarakat masih agraris dia sangat dekat dengan Tuhan dan orang bahagia hidupnya walaupun menurut kacamata modern mereka hidupnya miskin tapi orang di kampung yang dibilang miskin bahagia karena dia menyerahkan hidupnya dengan Tuhan ketika memasuki era industri di mana orang berlomba-lomba meningkatkan ekonomi rumah tangga dia orang justru makin lupa dengan Tuhan kan begitu jadi saya mengkaitkan teori naturalisme dengan materialisme dialektik tadi itu nah jadi kalau menurut Mark itu sejarah digambarkan sebagai catatan pertempuran kelas di mana alat-alat produksi distribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dan tradisi baik politik sosial moral dan agama jadi apa perubahan sosial ini demikian dasar ya demikian demikian dasar dan kebetulan bidang ilmu kita ini kan bidang agama teologi jadi sebetulnya bidang ini sangat sangat nyambung dengan apa yang kita bahas dalam teori teori-teori sosial ini ya maka tolong mata kuliah ini walaupun ini bukan mayor ya bukan bagian bukan bidang bukan bidang keahlian kalian tapi saya sangat berharap karena melalui teori-teori sosial inilah nanti kalian akan terbantu dalam membuat tesis atau membuat penelitian-penelitian semakin banyak teori sosial yang kalian puasai itu akan membuat kalian nanti lebih mudah dalam melakukan banyak riset karena kan riset itu harus menggunakan teori masih ingat kan waktu kuliah kemarin ya jadi ketika kamu tidak memahami teori atau kamu tidak menguasai satu dua biji teori kamu akan sangat kesulitan ketika harus membuat riset saya terus terang saja karena memang cukup paham beberapa teori itu saya sering mempertanyakan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan perspektif teori-teori tadi itu apalagi kalau sudah masuk ke teori perubahan sosial ini ya ya misalnya nanti kita akan berhadapan misalnya ini apa contoh teori matus misalnya ya ini teori teori matus itu ada di layarmu itu bicara mengenai ketahanan pangan ini 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 teori yang betul-betul tidak bisa dibantah sebetulnya teori matus ini ia menyatakan begini laju pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur artinya apa pertumbuhan penduduk itu terus naik ya terus naik sementara laju pertumbuhan pangan itu seperti deret hitung deret hitung itu artinya kalau nanam satu hektar kalau nanam satu hektar hasilnya dua ton ya berarti kalau hanya segitu lalu penduduknya terus nambah maka manusia akan kekurangan pangan suatu hari nanti dan maltus itu sangat kritis terhadap alam menurut dia bahwa tanah ini tidak pernah beranak-binak jadi tanah yang kita injak ini pulau-pulau yang kita diami ini tidak pernah beranak-binak tetapi manusia yang tinggal di atas pulau-pulau itu dari waktu ke waktu terus bertambah makanya maltus mengingatkan kita semua bahwa kalau manusia itu tidak menggunakan kecerdasannya hidupnya biasa-biasa saja maka pada suatu ketika mereka akan kesulitan tangan nah coba kembali lagi teori maltus ini kaitkan lagi dengan copit 19 masuk juga ya kan masuk juga teori maltus ini karena yang membuat orang mati jumlahnya banyak selain bencana alam adalah hal-hal yang seperti sekarang Amerika misalnya sekarang belasan ribu orang mati Italia juga begitu ribuan orang mati dalam waktu dekat ini ratusan orang mati tiap hari negara-negara Pius ini nah apa ini sebetulnya kalian belajar teologi kalian belajar teologi harus kritis melihat persoalan ini sekarang misalnya rumah sakit tidak mampu mengatasi para dokter justru para dokter yang banyak mati sekarang perawat juga demikian nah coba masukkan teori maltus jadi teori maltus ini sebetulnya tidak hanya bicara ketahanan pangan tapi dia ini bicara bagaimana kehidupan manusia dan dia mengatakan pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan pangan benar kan bagaimana pendapat kalian ini sibuk menulis ya nah itu tentang maltus ya ini bagian dari contoh-contoh teori natural ya ini apa maltus ini meyakini betul bahwa alam ini jika tidak dikelola dengan baik ini suatu hari nanti akan membuat manusia susah hidupnya silahkan kalau ada pertanyaan dari saya Pak tadi yang pertama tentang teori yang natural yang dikatakan bahwa manusia belajar dari alam ya yang itu dipertegas oleh ahli ahlinya tadi Aristoteles ya Pak tadi apa perbedaan pandangan yang bahwa manusia belajar dari alam dengan salah satu contoh teori yang natural dari Robert Malthus ini atau apakah Malthus ini mendukung teori dari Aristoteles tadi itu pertanyaan saya sebetulnya memang Malthus ini sangat dipengaruhi oleh teori natural yang dikemukakan Aristoteles itu dia apa menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan natural itu untuk menyatakan pendapatnya ya jadi ber apa namanya itu ya selaras lah selaras lah mungkin yang lain bisa jawab juga mungkin pendih bisa ngomong juga bisa apa mari kita berdialektika juga gitu mungkin yang apa lebih dekat di kelapa sawit itu kan natural sekali betul betul yang di bawah kelapa sawit itu sangat natural memang di bawah pohon kelapa sawit itu ada meja apa untuk menulis enggak ada enggak ada enggak ada oke ya nanti bahan saya kirim kalian pelajari nah juga ada kaitan dengan apa dengan teori natural itu sebetulnya teori hegemoni yang kemarin juga waktu dia etnisitas kita senggol juga teori ini karena teori ini sebetulnya kaitannya dengan siapa yang jumlahnya paling banyak ngeri sebetulnya kalau mengikut teori ini karena kelompok yang paling banyak itu cenderung menguasai kelompok yang kecil apa namanya cuman memang aneh ya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari orang Israel itu kan jumlahnya enggak banyak terima kasih terima kasih